Ratusan warga binaan lapas kelas 2B Blitar memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan mengadakan tadarus di masjid dan ruang tahanan lapas. Mereka berharap di bulan puasa ini Allah SWT memberikan berkah dan ampunan. Beginilah suasana yang terlihat dalam ruang blok tahanan lembaga permasyarakatan kelas 2B Blitar Jawa Timur di bulan suci Ramadan. Warga binaan perempuan bersama-sama membaca kitab suci Al-Quran dengan kusuh. Tak terkecuali dengan warga binaan laki-laki, mereka juga kusuh membaca kitab suci Al-Quran. Kegiatan tadarus di masjid atau di ruang lapas tersebut telah dilakukan warga binaan sejak awal Ramadan lalu. Selain untuk mengisi waktu luang di bulan puasa, kegiatan tadarus juga untuk mendapat berkah dan ampunan dari Allah SWT. Kalau soal khatannya itu tidak mesti ya, cuma kalau seperti yang ini nanti mungkin ya juga bisa 6 kali khatan juga bisa. Cuma yang dirasakan itu ya, memang kalau ke rohanian itu untuk menenangkan hati, menyenangkan hati, mendamaikan hati intinya itu. Total lebih dari 400 senara pidana yang rutin mengikuti tadarus Al-Quran secara bergiliran. Dalam sehari, warga binaan lapas mengikuti kegiatan tadarus selama 5 jam penuh. Di bulan puasa Ramadan ini lapas kelas 2 pembintar untuk kegiatan pembinaan di bulan puasa Ramadan ini yaitu yang pertama mulai dari sahur, sholat subuh, nanti dilanjutkan dengan istiqosah, terus dilanjutkan dengan tadarus yang dilanjutkan 5 juta taubah. Selain itu, setelah tadarus kita ada sholat duhur, selanjutkan dilanjutkan dengan tadarus lagi, sholat asar, terus buka puasa, sholat maghrib, sholat isat, dan nanti dengan traweh. Kegiatan selama di bulan susi Ramadan ini yang ada di lapas kelas 2 pembinaan. Ini rutin ya Pak? Rutin, satu bulan penuh kita buka untuk warga binaan untuk mengisi kegiatan keagamaan mereka supaya mendapatkan hal yang melimpah dari kolam sekolah. Sementara dari jumlah peserta tadarus tersebut terdapat beberapa warga binaan yang mampu menyelesaikan hingga 6 kali taub. Dari Blitar Arif Rosmanto, melaporkan.